Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono meninjau instalasi pengolahan air limba IPAL di Palembang. Proyek kerjasama antara pemerintah Indonesia-Australia dengan anggaran senilai 1,6 triliun rupiah tersebut siap melayani 100 ribu sambungan limba air di Palembang. Didampingi Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono meninjau instalasi pembangunan air limba atau IPAL di kawasan C Selayur, kota Palembang pada 10 Agustus. Sebuah proyek kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Australia dengan total anggaran senilai 1,6 triliun rupiah. Kota Palembang, seperti dikatakan Penny Williams, ditetapkan sebagai salah satu prioritas untuk investasi di bidang infrastruktur. Sebab ibu kota Sumatera Selatan tersebut dinilainya memiliki kemauan politik yang kuat dan komitmen yang baik. Sehingga pembangunan instalasi pengolahan air limba yang telah dimulai sejak November 2020 itu akhirnya selesai. Sementara Basuki menjelaskan, proyek tersebut digunakan untuk mengelola air limba dari rumah tangga, restoran, dan sebagainya, menjadi air bersih, kemudian dialirkan dengan aman ke Sungai Musi. Di mana setelah dia memeriksanya, air limba yang dikelola oleh IPAL tersebut memiliki skala pH sebesar 6,9 dan lebih bersih dibandingkan air sungai dimanapun. Oleh sebab itu, lanjut Basuki harus ada edukasi kepada masyarakat untuk mendukung pemasangan sambungan IPAL. Karena bertujuan untuk menciptakan sanitasi yang layak dan pengadaan air bersih, di mana akan bermuara kepenanganan stunting. Proyek serupa pun kini telah berjalan di beberapa kota lainnya, yaitu Makassar, Pekanbaru, dan Jakarta. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara mewartakan.